Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan. Itulah pernyataan Presiden Jokowi Dodo pada saat peluncuran tahunan Ombudsman RI. Presiden Jokowi Dodo meminta masyarakat aktif untuk mengkritik kinerja pemerintah. Presiden menilai masih banyak aspek pelayanan publik yang perlu perbaikan. Walau mengapresiasi kinerja Ombudsman, Jokowi meminta lembaga itu terus berkontribusi untuk meningkatkan mutu layanan pemerintah. Permintaan Presiden yang meminta masyarakat aktif mengkritik disambut beragam komentar. Warganet di media sosial justru malah menyinggung undang-undang ITE yang dianggap kerap menjerat sejumlah orang yang mengkritik pemerintah. Bahkan, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala ikut berkomentar dengan mempertanyakan bagaimana cara agar masyarakat bisa mengkritik namun tak berujung panggilan oleh polisi. Yusuf Kala juga menambahkan demokrasi yang diterapkan saat ini harus menjadi introspeksi bersama. Pemerintah sendiri telah menegaskan apabila mengkritik sesuai Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan menjadi permasalahan. Lantas, bagaimana batasan-batasan yang perlu diperhatikan oleh masyarakat dalam melakukan kritik terhadap pemerintah. Dan pemerintah untuk membahas mengenai hal tersebut kita akan berbincang bersama dengan jurubicara Yusuf Kala Hussein Abdullah. Dan kami juga masih mengontak jurubicara Presiden Jokowi yaitu Fajrul Rahman yang sebelumnya confirm bersama kami. Namun kami juga akan masih terus mencoba menghubungi yang bersangkutan ataupun penggantinya. Saya sahabat terlebih dahulu, Bung Uceng. Assalamualaikum, Bung Uceng. Khabar baik. Apa kabar, Bung Uceng? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar haam. Bung Uceng, saya ingin tahu, apa sebetulnya yang ada dalam hati dan kepala Pak Jekah hingga mengutarakan pernyataan yang dianggap kontroversial? Sebenarnya bukan kontroversial. Justru yang ada di dalam hati dan menurut saya apa yang dipikirkan Pak Jekah itu bagaimana tetap melindungi dalam tanda kustif apa yang ingin dicapai oleh Pak Jekah. Tapi seorang kawan yang baik yang menyampaikan litik bukan sekedar memuji saja. Saya tangkap pernyataan ini soal kawan yang bakar. Artinya tidak serta-merta dengan mengungkapkan pernyataan yang berada satir mengkritik pemerintah seperti ini, Pak Jekah lantas menjadi lawan politiknya Pak Jokowi, begitu? Ya tidak. Tidaklah. Bahkan ya orang saja yang silahnya banyak yang menanggapi dari berbagai sisi. Pak Jekah kan menyambut positif ajakan Pak Jokowi. Hanya dalam implementasinya supaya tidak terjadi masalah di masyarakat, itu perlu juga memang penjelasan bagaimana cara mengkritik agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari atau di belakang. Dengan misalnya laporan dan seterusnya. Oke, Bung Uceng. Belakangan diteruskan dengan pernyataan Pak Jekah setelah apa yang disampaikannya ia merasa diserang oleh para buzzer. Begitu. Bagaimana keterangan selengkapnya? Pak Jekah ya menerima dengan baik serangan-serangan itu tidak soal, itu juga kritikan, tidak masalah. Buzer-buzer itu yang pasti Pak Jekah dalam posisi tetap mengatakan sesuatu yang benar, apakah itu koreksi meskipun itu pahit. Karena buzzer itu usianya kan paling 5 tahunan, 2 tahunan, atau perkontrak pekerjaan. Pansa ini, demokrasi ini harus hidup sepanjang zaman. Karena itu Pak Jekah tidak ada masalah, silakan saja. Jadi, untuk hal ini, ya perlu semua pihak, terutama pemerintah, dan tentu juga masyarakat, membangun komunikasi politik yang baik, sehingga check and balances itu berjalan dengan sehat. Nah, demokrasi kita menjadi baik, demokrasinya tentunya. Oke, saya akan menyapa Bung Ade Irfan Pulungan dari kantor staf presiden. Assalamualaikum, selamat malam Bung Ade. Ya, selamat malam, Abraham. Ya, langsung saja. Ini Pak Jekah, baru saja melontarkan pertanyaan, disambut oleh serangan buzzer, setidaknya itu pengakuan beliau. Ini bagaimana kemudian ia bisa menggenapi pernyataan yang menyatakan mengkritik presiden tanpa harus dipolisikan. Belum dipolisikan, sudah diserang buzzer duluan, begitu Bung Ade. Ya, saya kalau bersalah buzzer itu saya nggak mau respon. Ya, karena kan Pak Salat Bajar itu, ya namanya kita ini, apa namanya, industri teknologi ini kan luar biasa hari. Ya, siapapun bisa berkomentar, siapapun bisa berkembapan, siapapun bisa melakukan apa saja. Oke. Ya, memang harus kita benahi adalah asetif informasi yang ada saat itu. Oke, langsung saja bagaimana kemudian Istana menanggapi pernyataan Pak Jekah? Ya, pernyataan itu sebagainya. Pernyataan itu kan sebenarnya, ya, kalau menurut saya secara berjalan, ya, secara berjalan, Pak Jekah kan kita ketahui sebagai tokoh publik, tokoh masyarakat, wakil presiden sejuta dua kali. Tentu, itu, itu, pernyataan seperti itu bagi saya, ya, menurut saya, kekemonan Pak Jekah ini, kita tidak harus menyampaikan itu. Kenapa? Karena setelah itu dia tahu situasi dan konstitusi tentang pemerintahan, karena dia pernah berada di halam itu. Ya, dan seolah-olah kan dia tidak mengetahui bagaimana pemerintahan ini, begitu. Oke, jadi, itu yang saya kira sangat ironi, kalau itu pernyataan itu datang dari Pak Jekah. Oke, saya kembali ke Bung Ceng. Tanggapan Anda soal pernyataan pernah sepiring berdua, pernah ada dalam rezim yang sama, atau meluarkan pernyataan yang seolah-olah tidak mengerti apa yang terjadi dalam pemerintahan saat ini? Seperti yang sesuatu tadi, kondisikan berbeda, situasi yang dihadapi juga tentu berbeda. Nah, cara menghadapinya pasti beda lah. Oke, bisa dijelaskan secara eksplisit, Bung Ceng, bedanya antara rezim Pak Jokowi-Jekah dengan rezim Pak Jokowi-Ma'ruf saat ini? Ya, tantangannya berbeda. Anda lihat sendiri situasi ini, ada pandemi, ada pinjaman yang tinggi, ada ya macam-macam lah, situasinya kan berbeda dengan sebelumnya. Oke, dalam konteks kritik, tentu saja kan kita bahas soal kritik, Bung Ceng. Iya, penyampaian kritiknya juga, situasinya tentu berbeda, ya, nuansa kebatinannya pasti berbeda. Jadi, tidak perlu juga misalnya kita sampai bilang jangan Pak Jekah bicara seperti itu, atau melarang. Kan arusnya lebih terbuka, karena Pak Jokowi sudah memberi salat yang tegas, siap untuk dikritik. Jadi, silakan saja Pak Jekah, boleh saja berwacananya. Seperti yang saya sebutkan, kawan yang baik itu, itu selalu dalam posisi mengingatkan, bukan sekedar memuji-muji, karena itu akan mengerumuskan. Ya, artinya Pak Jekah mensinyalir setiap kritik ini ujung-ujungnya adalah laporan polisi, pidana, dan dibuih, begitu ya? Tidak setia, tetapi kan ada beberapa yang sifatnya kritik, tetapi kan ditanggapi dengan laporan-laporan. Nah, agar supaya komunikasi publik dan komunikasi pemerintah, masyarakat itu berjalan sehat, itu lebih baik dijelaskan bagaimana caranya. Supaya tidak ada konflik-konflik seperti itu. Karena tanggung jawab semua pihak, supaya demokrasi ini menjadi sehat. Oke, langsung saja dijawab, Bunga Deirvan. Itu yang sudah disetakan, ya, sangat ironi bagi saya secara berani, ya, jadi, ya, Pak Jekah sudah mengenal Pak Jokowi di mata, ya, berdampingan sama dia. Malah, pertanyakan itu, tolonglah kan seperti kata pepatah itu, kura-kura dalam perah, bukan, kan itu. Jadi, ya, kalau disebutkan tadi kan beda rezim, beda kasus, beda suasana kebatinan, dan lain sebagainya, begitu. Ya, bukankah itu bisa dikatakan memang benar-benar tidak tahu? Tidaklah, tak mungkin lah, itu gimana, Pak Baru. Ini kan baru tahun-tahun ini, ya, perpisahan antara Pak Jekah dengan Pak Jokowi. Oke. Nah, yang kedua, tidak mungkin, saya katakan, Pak Jokowi itu mau, walau-walau, setiap laporan atau kritikan datang ke dia, dia akan melaporkan. Saya coba bertanya sama Mas Abraham, kapan dan siapa yang pernah dilaporkan oleh Pak Jokowi atas kritikan yang sampai pada ini? Iya, soal laporan Pak Jokowi kita belum pernah dengar, tapi disebutkan kan punya buzzer-buzzer banyak, punya loyalis-loyalis di media sosial, dan lain sebagainya yang siap dengan laporan-laporan yang masuk ke polisi. Bagaimana Anda menjawab? Kalau masalah itu, saya tidak bisa memiliki kesimpulan, karena itu kan namanya, makanya hari ini teknologi itu, bahasa ini lakukan tadi, teknologi itu siapa saja, ini sebuah tenis cahaya dari sebuah teknologi, ya kan, apapun bisa terjadi. Justru saya tantangkan Pak Jokowi ketika dikritik, dia melaporkan ke seorang, itu patah, ya kan? Oke, jadi saya kembali ke... Saya pertanyakan kembali, kalau kita mau berkata, saya pertanyakan kembali, kenapa Pak Jokowi ketika dikritik melaporkan orang yang kritik? Begitu, ya kan? Begitu Mas Abraham. Oke, saya kembali ke Bung Uceng. Bung Uceng, seolah-olah ada kata dipolisikan jika mengkritik, mempertanyakan mekanisme, dan lain sebagainya. Apakah Pak JK merasakan bahwa ini adalah suatu jebakan jika kritik pemerintah, ada buzzer yang muncul, laporkan, ujung-ujungnya pidana? Jadi kalau kita perhatikan, di situ kan tidak secara langsung atau tidak ada satu kata pun dari Pak JK yang menyebut bahwa yang melapor itu Pak Jokowi. Tidak, kan tidak ada. Yang disampaikan Pak JK adalah bagaimana caranya mengeritik tanpa dilaporkan ke polisi. Jadi yang melaporkan bisa, yang dilaporkan kan atau yang melapor boleh siapa saja akhirnya yang kelihatan selama ini. Bukan langsung presiden. Oke, artinya sampai saat ini Pak JK merasa menampung aspirasi banyaknya masyarakat yang mengkritik dan ujung-ujungnya dilaporkan ke polisi oleh pendukungnya Pak Jokowi, begitu? Kegelisah itulah yang disampaikan oleh Pak JK. Yang kira-kira kalau dibiarkan, itu kan akan merusak komunikasi politik antara publik dengan pemerintah. Nah, ini mari dikenahi. Itu lebih bagus. Karena demokrasi kita kan harus sehat. Negara ini mesti hidup lebih lama lagi. Saya kembali ke Bung Irfan. Bung Irfan, bagaimana kemudian menjelaskan mekanisme penyampaian kritik yang dimaksud, yang dianjurkan oleh Pak Jokowi, jika ujung-ujungnya ini dianggap jebakan karena siap buzzer dengan laporannya? Nah, setiap pemerintah kan sudah membuka ruang untuk mendapatkan kritik. Kritik itu sebagai sebuah evaluasi kerja untuk hasil yang lebih baik. Yang namanya kritik itu pasti akan buahnya adalah ada hadirnya, ada solusinya. Konstruktif, bukan destruktif. Nah, pemerintah sudah menyatakan, silakan mengkritik untuk evaluasi kinerja yang lebih baik. Karena tanpa kritik tidak mungkin orang bisa bekerja lebih baik. Itu satu catatan. Jadi kita harus bisa membedakan mana kritik, mana hujata, mana janji maki, mana fitnah, mana ujaran kebencian. Kalau kritik, saya yakin dan percaya, seribu persen, saya nolak tidak akan dilaporkan ke polisi. Tapi kalau itu katakanlah ujaran kebencian, pindah, tuduh-menuduh, ujaran kebencian atau selainnya, yang itu memenuhi unsur pidana. Ada unsur pidana di situ melancar ketentuan regulasi kita. Tentu akan berpindah, polisi akan berpindah. Nah, kalau tidak berpindah, akan salah lagi. Jadi kita bisa dibedakan pemahamannya antara kritik dan percayaan hujian kebencian, fitnah, dan tuduh-menuduh. Kita tangkap poin Anda, Bung Irfan. Langsung saya tanyakan ini sebagai bentuk konfirmasi terakhir ke Bung Uceng. Soal rambu-rambu ini kan sudah memang ada diatur pasal-pasalnya. Pak JK menjabat sebagai seorang wakil presiden pun undang-undang itu sudah ada dan dibentuk pada zaman itu. Bagaimana Anda melihat bahwa kritik ini memang seharusnya sudah ada paling hukum yang harus ditaati oleh siapapun? Ya, apa yang dijelaskan Bung Irfan tadi itu sudah bagus. Itu kan penjelasan yang dinantikan banyak orang, ya kan? Nah, lalu kita tingkatkan lagi agar tidak terjadi lapor-melapor yang artinya merusak satan demokrasi kita. Di sisi lain, JK ingin masyarakat itu sendiri menyampaikan kritiknya tanpa harus berdampak laporan. Jadi dijelaskan seperti saat itu, itu bagus itu. Terima kasih banyak. Oke, kita sudah sampai pada satu kesimpulan, boleh mengkritik, tapi tidak boleh menyampaikan ujaran kebencian, fitnah, dan lain sebagainya. Begitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih waktu Anda berbincang bersama kami, Bapak-Bapak, Bung Ade Irfan Pulungan dari kantor Star Presiden, dan juga Bung Hussein Abdullah, kerap di Sapa Uceng, yang merupakan jurubicara Pak JK. Pemirsa, kami akan kembali untuk Anda dengan informasi mantan Menteri Luar Negeri Dino Bati Jalal, dilaporkan atas pencemaran nama baik karena membongkar mafia tanah. Kami kembali untuk Anda saat lagi. Terima kasih telah menonton!